Hamas Bombardir Gudang Nuklir Israel Hamas Bombardir Gudang Nuklir Israel Investigasi dilakukan The New York Times dilaporkan bahwa kemungkinan roket Hamas berhasil membom gudang nuklir Israel di basis militer Sedot Misha dalam serangan 7 Oktober Meski tembakan Hamas itu tidak mengenai rudal nuklir secara langsung hantaman roket memicu kebakaran di basis militer yang menyimpan berbagai persenjataan sensitif tersebut Serangan di daerah sekitar Sedot Misha ini diketahui dilakukan selama beberapa jam Roket yang kemungkinan besar ditembakkan oleh militan Hamas dalam serangan mereka pada 7 Oktober terhadap Israel menghantam sebuah pangkalan militer Israel yang menurut para ahli merupakan basis dari banyak rudal berkemampuan nuklir di negara tersebut menurut analisis visual setelah serangan yang dilakukan oleh The New York Times Tulis media itu dikutip selasa 5 Desember 2023 Israel tidak pernah mengakui keberadaan persenjataan nuklirnya meskipun para pelapor Israel Pejabat, AS, dan analis citra satelit semuanya sepakat bahwa negara tersebut setidaknya memiliki sejumlah kecil senjata nuklir tambahnya The New York Times awalnya mengidentifikasi hal ini dengan melihat kebakaran yang terjadi dengan menggunakan citra satelit publik NASA untuk mendeteksi kebakaran hutan disebut belum pernah ada kebakaran sehebat itu sejak tahun 2004 Bukti lebih lanjut dari serangan tersebut terdapat dalam citra satelit yang tersedia untuk umum catatan alarm roket dan postingan media sosial yang juga mengungkapkan upaya untuk memadamkan api yang dipicu oleh roket yang jatuh Buat media AS itu, roket menghantam pekelan tersebut yang terletak 25 mil timur laut Gaza dan 15 mil barat Yerusalem sekitar pukul 10 pagi tambahnya Menurut Direktur Proyek Informasi Nuklir Federasi Ilmuwan Amerika, Hans Christensen Kemungkinan besar ada 25 hingga 50 peluncur rudal Jericho di pangkalan tersebut Menurut para ahli dan dokumen pemerintah AS yang tidak diklasifikasikan Rudal Jericho Israel memang dilengkapi kemampuan membawa hulu ledak nuklir Serangan sudut Misha awalnya dikatakan tidak dilaporkan Israel Tidak jelas pula apakah Hamas mengetahui secara spesifik apa yang mereka targetkan di sana Apakah benar-benar nuklir atau hanya fasilitas militer? Serangan sudut Misha juga dikatakan menunjukkan kegagalan sistem pertahanan udara air rendam Israel Air rendam pada 7 Oktober dikatakan kewalahan karena banyaknya tembakan yang masuk atau kehabisan rudal pencegat Meski demikian, pasukan pertahanan Israel menolak mengomentari temuan media itu Sementara itu, pasca serangan 7 Oktober Hamas, Israel mengumumkan perang di Gaza hingga kini Hampir 16.000 warga sipil Gaza tewas